Intro Sempat mangkir, Edi Mulyadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan di Bares Krimpolri Hingga saat ini penyidik masih memeriksa Edi Mulyadi Sudah sekitar 7 jam, Edi Mulyadi yang didampingi kuasa hukum diperiksa Bares Krimpolri Edi Mulyadi tiba di gedung Bares Krimpolri sekitar pukul 10 pagi tadi Edi diperiksa dalam kasus dugaan ujaran kebencian terkait Kalimantan Sebagai ibu kota negara baru yang dianggap menghina warga Kalimantan Sebelumnya Edi sempat mangkir pada panggilan pertama dengan alasan surat panggilan tidak memenuhi syarat Bagaimana jalannya pemeriksaan Edi Mulyadi dan persiapan Edi menghadapi pertanyaan penyidik Kita sudah terhubung dengan rekan kami Louis Ayu yang berada di Bares Krimpolri Selamat sore, Louis bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi? Apakah sudah ada hasilnya? Ya, Davi dan juga pemirsa saat ini Edi Mulyadi masih menjalani pemeriksaan Tentunya untuk dimintai keterangan terkait ujaran kebencian Yang ini terkait tempat buang anak jin gitu Di ibu kota negara Kalimantan Ini merupakan panggilan kedua setelah ucapannya itu Diperkarakan oleh banyak elemen pasyarakat termasuk dari suku Dayak Sekitar pukul 10 pagi tadi emang Edi Mulyadi tiba di Bares Krimpolri Didampingi kuasa hukumnya Dan untuk menguatkan pernyataan Edi tentunya membawa sejumlah dokumen pemeriksaan Tidak hanya pemeriksaan materi pemeriksaan saja Tapi Edi juga telah bersiap membawa baju ganti Karena ia meyakini bahwa ia akan ditahan usai pemeriksaannya hari ini Dan ia juga merasa dan menyatakan Ia telah dibidik oleh pihak-pihak tertentu dalam perkara ini Karena ia merasa ia telah terlalu kritis Edi tadi sebelum masuk ke ruang penyidik Edi sempat menyampaikan kepada awak media Terkait permohonan maafnya Dan akan mengikuti prosedur hukum dengan baik Dan berikut cuplikan dari Edi Mulyadi Saya minta maaf kepada para sultan Sultan Putai, Sultan Pasar, Sultan Banjar Sultan Pontianak, Sultan Melayu Atau apa segala macam termasuk suku-sukunya Suku Pasar, Suku Kutai, segala macam termasuk suku Dayak tadi Semuanya saya minta maaf Tapi mereka semua bukan musuh saya Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan Ketidakadilan Dan siapapun pelakunya Yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki Melalui tangan-tangan para pejabat publik kita Oke? Cukup itu ya Tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga Akan ditahan karena tadi Tapi bukan karena dua hal tadi Sejatinya, sesungguhnya ya Ini bobot politisnya jauh-jauh lebih besar daripada Kesalahan hukumnya Ya, Davi Selain itu Edy juga tadi sempat meminta perkara ini Agar diselesaikan menggunakan undang-undang pers Sebab ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang wartawan Kuasa hukumnya juga menambahkan bahwa Usai pemeriksaannya hari ini Ia akan berkirim surat kepada Dewan Pers Namun sejauh ini Kami masih menunggu Bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan hari ini Seperti apa? Hingga hasil pemeriksaan nanti diumumkan Apakah Edy benar akan ditahan Atau justru malah tidak Kembali ke Davi Baik, terima kasih Louis Ayo Atas laporan Anda langsung dari Gedung Bares, Krimpolri, Jakarta Selamat bertugas kembali Pemirsa, sebelum menjadi pegiat media sosial Edy Mulyadi mengaku pernah menjadi wartawan Edy juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR Bersama PKS Namun gagal Edy Mulyadi terseret masalah hukum Gara-gara pernyataannya tentang ibu kota negara baru Menyinggung warga Kalimantan Edy sebenarnya telah meminta maaf Namun masyarakat Tanah Borneo tetap meminta aparat mengusut tuntas Kasus dugaan ujaran kebencian ini Sempat terlontar dari kuasa hukum Edy Agar masalah ini diselesaikan dengan undang-undang pers Karena Edy mengaku wartawan senior Namun hal itu tentu harus melalui pemeriksaan lebih jauh untuk menilai Apakah video yang dibuat Edy merupakan produk jurnalistik atau bukan Dalam keterangan profilnya Edy Mulyadi menerangkan pernah bekerja sebagai wartawan dalam Forum News Network Sebuah portal berita milik PT Forum Adil Mandiri Yang sebelumnya dikenal sebagai majalah keadilan Edy pernah terdaftar di Persatuan Wartawan Indonesia pada 22 Mei 1995 Namun menurut PWI status keanggotaan harus diperpanjang Pria berusia 56 tahun ini belakangan membuat channel Youtube dengan nama Bang Edy Channel Yang kebanyakan berisi kritikan atas kinerja pemerintahan Jokowi Di channel Youtubenya Di channel Youtubenya pula Edy merilis pernyataan tentang ibu kota negara baru Yang menyinggung masyarakat Kalimantan Pada tahun 2019 Edy juga pernah mencoba terjun ke dunia politik Bersama Partai Keadilan Sejahtera alias PKS Edy mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Dapil Jakarta III Namun gagal terpilih Terima kasih telah menonton!